Selamat malam, jumpa lagi dengan saya dari AllTutorial.net Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara hard reset Samsung Galaxy Tab P1000 Model GT P1000 Samsung Galaxy Tab P1000 Merupakan Samsung Tab keluaran pertama Tab keluaran pertama Oke pastikan baterai terisi minimal 50% Kemudian HP dalam keadaan tab dalam keadaan mati Kita tekan power sama volume atas Tekan dan tahan kedua tombol ini ya Tekan dan tahan kedua tombol ini Sampai muncul tulisan verifikasi Nah seperti ini Kita lepaskan kedua tombol tersebut Lalu kita tunggu Masih proses Sampai muncul Android System Recovery Nah ini Sudah masuk ke sini Sekarang kita gunakan Tombol volume bawah Volume bawah Kita pilih wipe data Untuk konfirmasi kita ketuk tombol home Ini tombol home nya Dengan volume bawah Kita dengan volume bawah Pilih yes del all user data Untuk konfirmasi kita tekan Tombol home Nah kita tunggu prosesnya Data wipe complete Nah ini sudah complete Kita tekan tombol home Untuk melakukan restart Kita tunggu proses Samsung Galaxy TP1000 ini restart ya Kita tunggu dulu prosesnya Kita tunggu dulu Kita tunggu dulu Smartphone Android Setelah dilakukan hard reset Untuk menuju ke menu utama Itu biasanya loadingnya agak lama Sekitar 2 sampai 3 menit Nah ini sekarang kita tinggal Setting sesuai kebutuhan Ini pilih bahasanya bahasa apa Terserah sesuai dengan kebutuhan Lalu next Cancel aja kita naik 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 gitu aja ya Sampai Samsung Galaxy Si TP1000 Muncul home screen seperti ini Ya Tampilan home screen seperti ini Kita coba Buka setting Setting mana Setting Setting About device Nah ini KTP1000 ya Ini sudah sukses Demikian Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya Selamat malam